mengenai sejauh mana ruang lingkup yang dikatakan dakwaan cermat, jelas, dan lengkap tersebut. Mengingat telah kami jelaskan sebelumnya, maka tidaklah perlu kami ulang kembali untuk menjelaskan. Akan tetapi, demi kesetia kawanan, secara pointer, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Satu, esepsi penasihat hukum menganggap penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam menyusun dakwaan terkait Pasal 93. Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan. Selanjutnya, keberatan penasihat hukum terhadap penerapan Pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan dalam surat dakwaan sebagai penggunaan Pasal imajiner. Bahwa esepsi sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dan tidak berdasar secara yuridis. Karena penerapan Pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan dalam surat dakwaan didasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan. Dan secara cermat dengan penuh ketelitian telah dinyatakan lengkap, baik secara formil maupun materil. Sehingga apa yang dikatakan oleh penasihat hukum dalam esepsinya, penerapan Pasal 93 sebagai penggunaan Pasal imajiner adalah tidak tepat. Mengingat sangkaan yang diterapkan dalam dakwaan merupakan elemen unsur yang sesuai dengan konstruksi feiten atas perbuatan terdakwa dan bukan Pasal imajiner yang disebut oleh penasihat hukum. Perkataan Pasal imajiner menurut penasihat hukum setahu kami tidak ditemukan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun lelucon tersebut tidaklah perlu menjadi bantahan esepsi kami. Justru kami menganggap penasihat hukum telah kehabisan akal. Untuk mencari di mana letak kekeliruan surat dakwaan jasa penuntut umum. Kemudian dijadikan sebagai bahan keberatan yang jelas-jelas bukan termasuk dalam ruang lingkup esepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf B Kuhat. Dua, esepsi penasihat hukum menganggap penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap dalam menyusut dakwaan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 04 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Bahwa penerapan Pasal 14 ayat 1 dalam surat dakwaan tidak menjelaskan mana tindakan terdakwa yang merupakan perbuatan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah diantaranya. A. Dalam surat dakwaan penasihat hukum tidak menemukan urayan tentang peran terdakwa dalam penyebaran whatsapp yang berisi undangan untuk menghadiri acara peletakan batu pertama dan peresmian markas sariah di pondok pesantren agrokultural Megamendung. A. Bahwa keberatan penasihat hukum tersebut sudah masuk ruang lingkup pembuktian pokok perkara sehingga tidak perlu kami tanggapi karena sudah termasuk dalam ruang lingkup materi pokok perkara dan sudah sepatutnya keberatan terdakwa tersebut dikesampingkan. B. Perbuatan sengaja menghalang-halangi Satgas COVID-19 tidak tercantum dalam dakwaan karena terdakwa memang tidak pernah berjumpa dengan petugas Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor. Bahwa keberatan penasihat hukum tersebut pada poin B ini juga masuk dalam ruang lingkup pembuktian pokok perkara. B. Sehingga tidak perlu kami tanggapi karena sudah termasuk dalam ruang lingkup materi pokok perkara dan sudah sepatutnya keberatan terdakwa tersebut dikesampingkan. C. Dakwaan tidak menguraikan perbuatan menghalang-halangi rapid test santri pondok pesantren. B. Bahwa keberatan penasihat hukum tersebut pada poin C ini termasuk dalam ruang lingkup pembuktian pokok perkara. B. Sehingga tidak perlu kami tanggapi karena sudah termasuk dalam ruang lingkup materi pokok perkara dan sudah sepatutnya keberatan terdakwa tersebut dikesampingkan. B. Tiga, resepsi penasihat hukum pada halaman 17 menganggap penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam menerapkan pasal 216-1 KUHP dan menafikan azas leh spesialis droga telegeneralis. Penerapan pasal 216-1 KUHP yang disatukan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan. Dan pasal 14-1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit meluar dalam satu surat dawan merupakan perbuatan yang menegaskan bahwa penuntut umum tidak mengerti azas mendasar dalam hukum pidana, yaitu leg spesialis droga telegeneralis yang berarti peraturan khusus mengenyampingkan peraturan umum. Bahwa keberatan atau resepsi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan pasal 216-1 KUHP tidak dapat disatukan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kerantina kesehatan dan pasal 14-1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit meluar dalam satu surat dawan adalah pendapat yang keliru dan tidak berdasar secara yuridis. Terkait hal tersebut, kami penuntut umum ingin berpesan dan mengingatkan kembali kepada penasihat hukum terdakwa agar dalam hal ini dapat belajar lebih kiat lagi dan tidak merasa sok pintar dengan mengatakan kami bodoh dan lungu. Padahal jelas, intelektualitas penasihat hukum terdakwa yang terlihat sangat dangkal dalam memahami apa itu materi resepsi dan memahami tentang bagaimana idealnya penerapan azas leg spesialis droga telegeneralis dalam teori dan praktek. Bak kata pepatah mengatakan, air beriak tanda tak dalam berguncang tanda tak penuh. Pemahaman leg spesialis droga telegeneralis adalah salah satu azas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang khusus akan menyampingkan aturan yang umum. Menurut bagaimana dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia, halaman 56, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam azas leg spesialis droga telegeneralis, yaitu satu, ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Dua, ketentuan-ketentuan leg spesialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan leg generalis, undang-undang dengan undang-undang. Tiga, ketentuan-ketentuan leg spesialis harus berada dalam lingkungan hukum rejim yang sama dengan leg generalis, kitab undang-undang keberdataan, sama-sama termasuk dalam lingkungan hukum keberdataan. Mengacu pendapat bagaimana di atas, maka antara pasal 2016 S1 KHP dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan dan pasal 14 S1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit ular bukan berada dalam lingkungan hukum rejim yang sama. Pasal 2016 S1 KHP yang masuk dalam bab ke-8 kejahatan terhadap penguasa umum, sementara pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan karena adanya pandemi. Dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit ular sehingga ketiga aturan tersebut tentunya harus saling melengkapi dan bukan saling mengenyampingkan. Selanjutnya dijelaskan kembali oleh Prof. Bagirmanan dalam bukunya Hukum Positif Indonesia yang mengumumkakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan ajas, leg spesialis, droga, telegeneralis. Yang acapkali terdapat kekeliruan, misleading. Dalam mengartikan hubungan antara hukum atau peraturan perundang-undangan yang umum dengan yang khusus. Seolah-olah yang khusus harus atau pasti mengenyampingkan seluruh ketentuan yang umum. Padahal semestinya tidak demikian. Ketentuan yang bersifat umum tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturannya khusus yang bersangkutan. Atau menurut penjelasan dalam buku Hukum Pidana yang disusun oleh Prof. Dr. Sekapmeister dan kawan-kawan halaman 180 menyebutkan pasal 63 R2 KHP mengatur bila mana dipertirakan ada perbuatan atau kejadian yang memenuhi lebih dari satu perumusan perbuatan pidana. Namun hubungan pada perumusan perbuatan pidana itu sedemikian rupa. Sehingga hanya ada satu yang diistimewakan dari yang lain yang telah memenuhi perumusan perbuatan pidana yang umum. Hal tersebut misalnya dapat dicontohkan terhadap penerapan geli-geli dalam kodifikasi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KHP yang unsurnya berbunyi, barang siapa melakukan penganiayaan. Ternyata juga memenuhi perumusan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan khusus pasal 44 S1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang unsurnya berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A. Maka terhadap dua ketentuan pidana tersebut jelas berlaku leg spesiali droga telegenerali yaitu aturan yang khusus mengenyampingkan aturannya umum karena sama-sama sudah mengatur dengan rumusan unsur pasal yang serupa. Beda halnya dengan pasal-pasal yang telah kami terapkan secara alternatif di dalam surat dakwaan kami antara pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan pasal 14 S1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit keluar dan pasal 26 S1 KWP yang memiliki rumusan unsur pasal yang berbeda satu sama lain yaitu yang satu mengatur tentang larangan menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantina kesehatan yang dapat menimbulkan kedaruratan masyarakat sedangkan yang lain mengatur tentang larangan terhadap upaya menghalang-halangi penanggulangan wabahnya dan yang satunya lagi mengatur tentang larangan perbuatan yang dianggap tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu dalam rumusan pasal yang terakhir ini pasal 26 KWP tidak mensaratkan adanya akibat-akibat tertentu yang harus timbul misalnya menyebabkan kedaruratan masyarakat sebagaimana disaratkan dalam pasal 93 serta tidak pula dapat dipersamakan dengan unsur pasal 14 yang jelas-jelas memiliki unsur pasal pembeda yang esensial untuk dibuktikan yaitu berupa menghalangi penanggulangan wabah seperti apa penanggulangan wabah menjadi terhalang maka harus dibuktikan sedangkan unsur pasal 26 KWP tidak mensaratkan pembuktian hal tersebut sebagai delit formil maka pembuktian unsur pasal 26 KWP cukup hanya dengan ada tidaknya perbuatan yang tidak mematuhi atau menuruti perintah atau permintaan undang-undang oleh pejabat yang bertugas mengawasi untuk itu maka sudah dapat dianggap bahwa semua unsur pasal 26 KWP telah terpenuhi lalu dengan penyusunan dakwaan yang bersifat alternatif maka sangat relevan dengan penerapan pasal-pasal di atas yaitu dimaksudkan agar penuntut umum dapat memilih salah satu pasal yang dapat dibuktikan berbeda halnya dengan penerapan ketentuan yang bersifat umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KWP dan pasal 441 undang-undang KDRT di atas maka jika terbukti salah satu pasal maka pasal yang lain juga akan terbukti karena memiliki rumusan perbuatan pidana yang sama sehingga salah satu diantaranya yang bersifat khusus memang harus menyampingkan aturan yang bersifat umum dengan demikian sudah sepatutnya keberatan terdakwa tersebut ditolak dan meniliki sampingan oleh Majelis Hakim bahwa oleh karena dakwaan yang kami susun sudah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B, huruf A, dan B, Kuhat maka tidak perlu lagi ada satu alasan yuridis agar surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima dan surat dakwaan kami memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim yang kami hormati terdakwa penasas hukum dan pengunjung sidang yang kami hormati bahwa berdasarkan seluruh urayan tersebut diatas berkenankan kami mohon kepada Majelis Hakim dalam putusan selah untuk memutuskan satu menyatakan menerima pendapat penutup umum untuk seluruhnya dua menolak keberatan terdakwa dan penasas hukum terdakwa untuk seluruhnya tiga menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara PDM mohon izin yang mulia ada kesalahan pengetikan koreksi nomor 013 JKT tim garis miring EKU garis miring 02 garis miring 2021 tanggal 4 Maret 2021 adalah sah dan memenuhi syarat seperti diatur dalam pasal 1432 grup A dan B KUHAB empat melanjutkan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara atas nama terdakwa Muhammad Rijik bin Hussein Syab alias Habib Muhammad Rijik dengan surat dakwaan penutup umum nomor registrasi perkara PDM strip koreksi yang mulia 013 DKT tim garing EKU 02 garing 2021 tanggal 4 Maret 2001 yang telah dibacakan mohon izin koreksi yang telah dibacakan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sebagai dasar pemeriksaan perkara demikian pendapat ini kami sampaikan atas keberatan esepsi terdakwa dan penasat hukum terdakwa Muhammad Rijik bin Hussein Syab alias Habib Muhammad Rijik yang kami bacakan dan kami serahkan dalam sidang pada hari ini selasa tanggal 30 Maret 2021 selanjutnya kami menyerahkan penilaian semenuhnya kepada Majelis Hakim dengan harapan dapat memberikan keputusan yang tepat dan adil jaksa penuntut umum mengizinkan terima kasih Majelis Hakim atas tempatan yang diberikan kepada kami ya baik terima kasih ya itu ya pembacaan tanggapan sudah selesai dari penuntut umum untuk perkara nomor 221 dan 226 begitu ya selanjutnya Majelis Hakim akan membacakan putusan pada hari selasa tanggal 6 April terdakwa kembali ketahanan sedang ditutup terima kasih selamat menikmati selamat menikmati